Pertikaian Israel dengan Palestina memanas tak hanya di jalur Gaza, tetapi juga di tepi barat. Dilansir dari Al-Jazeera, setidaknya ada 9 warga Palestina tewas di tangan pasukan Israel. Militer Israel membunuh warga Palestina dalam penggerbekan di kem pengungsian Nur al-Sham di kota Tulgarem, kabis 19 Oktober. Peristiwa itu disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Palestina. Pejabat Kesehatan mengatakan salah satu korban adalah anak laki-laki berusia 16 tahun. Sementara itu, militer Israel mengatakan bahwa operasi yang dilakukan di kem Nur al-Sham dilakukan untuk mengagalkan aksi teror. Kerusuhan di kem Nur al-Sham menewaskan 7 warga Palestina. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan bahwa petugas medisnya kini merawat 25 orang di Nur-Sham karena luka tembak. Sedangkan 2 warga Palestina lainnya tewas dalam insiden berbeda, yakni kerusuhan di kem pengungsian Deiseh dan kota Putrus. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.